Halo Assalamualaikum, Sidin disini Seperti judul yang ada di video ini, saya akan nunjukin ke kamu bagaimana cara melakukan perintah move atau memindahkan sebuah objek di SketchUp Namun selanjutnya, saya juga akan menunjukkan cara mengkopi atau menduplikat objek dengan cepat di SketchUp Jadi langsung saja, untuk melakukan perintah move, kamu tinggal seleksi objek yang akan dipindahkan Caranya dengan mengklik 3 kali secara cepat, objeknya seperti ini Nah, 3 kali, maka dia akan terseleksi semuanya Lalu klik icon move yang ada di atas ini Move di bagian toolbar Atau kamu juga bisa mengklik tombol M untuk perintah move-nya Seperti itu Maka dia akan tampilannya seperti ini Lalu klik salah satu sudutnya dan geser ke arah mana kamu ingin memindahkan Yang bisa ke sini, ke sini, atau bebas ya Misalnya kita pindahkan searah ini lurus Lalu klik, maka dia akan pindah Jadi kamu ingin memberi jarak tertentu pada perpindahannya, kamu tinggal masukkan jaraknya Misalnya kita mau masukkan jarak 300 cm atau 300 meter seperti ini Nah, maka dia jaraknya ke titik pertama tadi adalah 300, seperti itu Selanjutnya untuk meng-copy objek, kamu juga menggunakan perintah move, namun dengan menekan tombol control Jadi kamu klik move, lalu tekan control dan klik, lalu bawa ke seperti ini Lalu klik Nah, jika kamu mau memberi jarak lagi, kamu tinggal masukkan deh, misalnya jaraknya 300 Lalu enter, maka dia jaraknya ke titik pertama tadi adalah 300 ini, ke sini 300 cm, seperti itu Lalu untuk meng-copy objek menjadi banyak, kamu bisa melakukannya dengan cara seleksi dulu objeknya Klik move, lalu control, lalu pindahkan Misalnya jaraknya 400 cm, enter Lalu kamu ketikan bintang dengan cara shift 8, seperti ini Lalu kamu masukkan angka yang kamu mau, misalnya angkanya 3, lalu enter Maka dia akan ter-copy sebanyak 3 buah, dengan jarak masing-masingnya itu 400 cm Nah, 400 cm, seperti itu Atau, ada cara lain lagi, jika ingin meng-copy dengan cepat, yaitu seperti ini Kamu seleksi, move, ke control, tarik, misalnya jaraknya saya mau 800 cm, enter Lalu kamu klik garis miring, dan masukkan angka yang kamu mau, misalnya 5, lalu enter Maka dia akan mengisi diantara objek pertama dan kedua tadi Sejumlah 5, 1, 2, 3, 4, 5, dengan ini ya Jadi, seperti itu saja guys Jika kamu punya pertanyaan, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah Like video ini kalau kamu suka, subscribe jika perlu, dan kalau kamu ingin melihat lebih banyak video tentang SketchUp Kamu bisa mengeceknya di channel ini pada bagian tutorial SketchUp Sampai jumpa